Intro 10 orang warga telah menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat RSUD Sumedang Kempat warga ini diduga mengalami keracunan setelah menenggak minuman jenis kopi bermerek Celeng Jantan Kopi tersebut diketahui memiliki khasiat untuk menambah stamina dan kejantanan pria Namun bukannya bekerja dengan baik, kopi Celeng ini justru membuat keempatnya lemas hingga tak mampu berdiri Bahkan ada pula yang langsung mengalami strok ringan dan susah berbicara Pihak rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumedang langsung melakukan penanganan dan observasi Guna mengetahui penyebab para korban lemas dan tak mampu berdiri Kopi Celeng Jantan tersebut dibeli di kawasan Jalan Prabu Gajah Agung di Jalan Prabu Gesan Ulun Pihak polisian dari Polres Sumedang langsung turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut Belum ada keterangan resmi baik dari pihak RSUD maupun Dinas Kesehatan terkait kandungan yang ada dalam kopi Celeng Jantan tersebut Dari Sumedang Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan